Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini gua mau mencoba saran kalian ya game yang baru ini right out heroes kalau nggak salah namanya jadi ini sebenarnya battle royale ya tapi ada unsur-unsur MOBA nya gitu kayak ada skillnya ada ada apa di sini ada relik segala macem ya gua kemarin baru main juga sih jadi ya mungkin sedikit-sedikit nggak ngerti ya sebenarnya kita lihat kalau masalah disini ada informasi nah ini senjatanya itu kayak ada senjata eksklusifnya gitu ya jadi khusus buat hero-heronya sendiri kayak misalnya ini Vlilith dia pakai senjatanya meduza gazer ini gua udah cobain pakai laser tapi jaraknya dekat ya dan yang ini satu lagi juga enak banget flame-flame stuff ya ini meledak-ledak sih kayak roket gitu dan uniknya lagi dia ada unsur-unsur kayak MOBA nya gitu karena dia punya skill nih dan ada reliknya ini dia relik nah relik ini tuh memberikan kalian kayak efek-efek khusus gitu loh nah ini kayak gini setelah kalian membunuh musuh kalian akan di upgrade senjatanya kualitasnya ya gua masih sedikit banget tapi karena emang gua baru lumayan juga ya dan btw guys enaknya lagi di game ini ada fitur autofire ya kayak di COD jadi kalian tinggal arahin aja ke musuh ntar dia nembak sendiri dan itu mantap sih yuk let's go play Oke ini dia guys kita dikasih satu relik pas baru mau mulai game ya kita pilih yang mana ya Inggris damage buat SMG ekstra item bisa me pray mungkin ini Oroboros nah ini dia kita harus pilih hero nya ya gue demen pakai lilit sih sebenernya enak banget dia long range soalnya tapi gue mau nyoba coba yang robin ini juga nih oke deh kita coba yang robin ini ya btw gue belum pernah nyoba nih yang robin-robin ini let's go nah ini guys ada autofire tuh kalian lihat gak tadi bawa bersama dia kayak ada fitur autofire nya gitu enak jadi kita tinggal ngarahin doang tuh kalo battle royale kayak gini sih mau sih OP banget loh cuman ini agak susah juga sih ini soalnya ada skill skill aja juga kan jadi gak fokus cuman ketembak-tembaknya kayak PUBG gitu ya jadi ada autofire menurut gue sih kayak gitu ya ini gimana sih oh ini udah disini gak pakai parasut guys ini mirip-mirip Fortnite kalo gak salah nah iya mirip Fortnite kan pake kayak gini kan ini uh mantep ya ini dia terus disini tuh ngelutnya tuh aneh gitu loh kadang-kadang nah dapetnya begituan nih ada nah ini ada skill-skillnya nih coba kita coba untuk pakai skill ini ya ini apa sih skill oh oh oke itu benda tuh kayak track gitu loh kalo kalian deket-deket sama benda itu ntar gak di emek terus disini enaknya ada mounts guys lihat lari cepet bener nah ini guys kalau udah autofire tuh enak banget kalian tinggal arahin aja ya udah oh iya guys dan by the way ini gak ada pelurunya ya enak banget loh Ehh 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 hampir aja ada lagi ya dimana sih oh itu dia ah dikit lagi temen-temen dikit lagi dikit lagi ah dikit lagi yey asyik ya mainnya ya art artnya itu kayak art artnya Fortnite tapi nggak ngeke Fortnite bisa ngebuat-buat ya emang punya bow ini senjata kelasnya dia ya jadi senjatanya khusus gitu aduh keluar hujan lagi ini kalau kalian agak suaranya ada sahar-sahar makan biasanya kalau nggak salah disini ada tempat buat pray gitu loh kita ke tempat relik ini relik sih apa ya namanya ya buat tempat berdoa gitu loh nanti kalian bisa ngedapetin item-item yang udah gede rankingnya karena ini setiap item disini ada rankingnya ya warna-warna ini nih ranking yang paling tinggi tuh kalau nggak salah kuning deh dan disini ada armor-armornya juga tuh kalian lihat ya ada helmnya ada braceletnya ada yang armor tangan sama armor yang kaki ya itu kalau nggak salah sih ada efek-efeknya ya gue lupa deh apa kayak mengurangin reload speed gitu-gitu deh NANI kok autofire nya di off mau nyala kalau kalian pakai yang panah autofire nya di off dong waduh oh yang namanya sanctuary yang tadi ya ah udah ilang dong ancurian ini ya udah kita kesini ini sanctuary itu buat kalian bisa berdoa buat ngedapetin relik bisa buat ngedapetin senjata khusus kelas kalian sama bisa ngedapetin skill wuuh biasa rame banget nih tempat-tempat reliknya let's go kita akan berdoa biasanya ada lo pilihannya relik atau ya skill ya ini ga ada itu orang tuh one hit kill gila ini panah sakit oh my god sorry guys ini kalau kalian mungkin agak pusing karena dia nggak smooth banget sih geraknya tapi ya maklumi lah ya HP kentang jadi gue harus mainnya kadang ngelak-ngelak gini sisa 20 lagi guys disini juga nggak ada sih sisa 9 lagi teman-teman apa kita bisa menang oh iya guys ini yang lampu-lampu kayak gini nih ini kalian bisa pakai kalau kalian misalnya mati ya dibuja tembak orang gitu itu kalian bisa berubah jadi itu untuk sembunyi lucu sih tapi gue belum pernah nyoba ya karena gue belum pernah mati eh atau tuh itu orang tuh iya mau ke mana namun ah buh dia tepat bye nah gimana ya enaknya guys ya karena kita nggak bisa ngepron disini gak bisa jadi cacing jadi sembunyinya agak susah wah ini gak ada musuh lagi sumpah tinggal 3 lagi temen temen gue udah di tengah tengah nih oh itu dia gue liat oh tidak kena gawat kita lemparin skill aja deh iya dia mati liat 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 di mana tuh tinggal satu lagi ya temen temen ya mau lontos satu lagi dibawah deh temen temen ambil kita kesin dulu ya nori gue kalo ngelawan sama liat liat itu jarak panjang ayah jatuh mati kok gak mau ngelawan ada panik kangen disini guys kita sembunyinya ya oh itu dia di dunia art ya di map ada ya di atas dia guys kita bokong dia temen temen ayy 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 itu dia itu dia wih tidak kena hahaha kita pake shieldnya dulu temen temen shield kita abis di mana dia di atas di atas kita pas apa kita bisa menang apa kita bisa menang gimana tuh dia kita bawa kemana dulu kemana dia where are you where are you there there yey nah yey omae wa mou shindeiru nani goodbye my friend hahaha oke temen temen champion yey oke temen temen sampai disini video kita kali ini ya jika kalian video ini berikan like kalian komen share juga ke temen temen kalian sebaiknya kita semakin berkembang dan jika kalian mau main sama gue yang write out heroes ini kalian tulis saya nickname kalian dibawa ya siapa tau gue bisa add kalian dan kita bisa main bareng alright terima kasih temen temen sudah menonton video ini bye bye ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati